Minyak Bumi Dan meningkatnya permintaan pasar Indonesia sebagai negara pengimpor minyak Masih sangat rentan terhadap gejolak harga minyak Oleh karena itu Ada kebutuhan yang mendesak bagi kita Untuk segera beralih ke sumber energi yang baru Agar Indonesia bisa mencapai kebebasan energi Teman-teman apakah kalian sering merasa panas? Tapi tahukah kalian bahwa itu adalah sebuah berkat? Indonesia adalah satu dari 14 negara Yang dilewati langsung oleh garis katul istiwa Sehingga intensitas cahaya matahari Jauh lebih tinggi Pertimbang negara-negara di Eropa Hasilnya panel surya yang sama Jika digunakan di Indonesia Akan jauh lebih efisien Dibandingkan negara-negara Eropa Namun sayangnya Pengembangannya mayoritas Masih dilakukan di negara-negara Eropa Masih ada potensi lain yang mungkin tidak kita sadari Yaitu sampah Tahukah kalian bahwa setiap harinya Ada 7.000 ton sampah dihasilkan di Jakarta sendiri Sebagian dari sampah ini adalah sampah organik Yang akan membusuk dan menghasilkan gas metana Gas metana sendiri adalah gas rumah kaca Namun jika pembusukannya dapat kita tampung dalam wadah yang tertutup Maka kita dapat menggunakan gas ini sebagai bahan bakar kompor misalnya Dan tidak menutup kemungkinan untuk bahan bakar pembangkit listrik tanaga gas Bukan hanya kita dapat mengurangi gas rumah kaca Kita juga dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap gas LPG Lalu teman-teman jika saya katakan kincir angin Apa yang terpikir oleh kalian? Pasti negara Belanda bukan? Namun faktanya sejak Belanda menggunakan kincir angin untuk membangkitkan listrik Belum ada satupun pembangkit listrik tenaga minyak bumi yang berhenti beroperasi Mengapa? Karena Belanda tidak memiliki suplai angin yang konsisten Suplai angin yang konsisten salah satunya dapat kita temukan di daerah pantai tropis Dan tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia Maka dari itu potensi kita untuk pengembangan tenaga angin jauh lebih besar daripada negara Belanda Lalu teman-teman kita memiliki lawton yang sangat luas yang terus mengalami proses pasang sungai Lalu kita juga mempunyai sungai-sungai yang terus melalui teras dan gunung-gunung berapi yang terus mengeluarkan luar panas Semuanya ini dapat kita kembangkan menjadi sumber energi yang baru Betapa kayanya negara kita bukan? Tentu kita berharapkan segera adanya keseriusan untuk menggarap potensi-potensi ini Agar Indonesia bisa mencapai kemanjirian energi Mari kita kembangkan potensi kita bersama